Halo ko friends, disini kita punya soal mengenai satuan, dimana di antara ukuran-ukuran jaraknya disini, manakah yang paling panjang? Pertama, kita memiliki adalah tangga untuk melakukan konversi satuan panjang. Disini ada kilometer, hektometer, hekameter, dan seterusnya sampai dengan milimeter. Nah, ketika dia turun satu tangga, maka akan dikalikan yang 10. Apabila dia naik satu tangga, akan dibagi dengan 10. Nah, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Disini kita harus samakan satuannya untuk menentukan mana yang paling panjang. Jadi kita samakan satuannya, yaitu ke dalam, semuanya ke dalam milimeter. Yang A kita punya 2,47 x 10-3 mm. Kemudian yang B disini, 2,47 x 10-5 cm. Kita ubah ke dalam bentuk milimeter. Jadi disini kita lihat pada tangganya, dia turun sebanyak 1 anak tangga. Jadi kita kalikan dengan 10, menjadi 2,47 x 10-6 mm. Kemudian untuk yang C, disini desimeter. Dia untuk menuju milimeter, berarti harus turun sebanyak 2 tangga. Jadi kita kalikan dengan 100 atau 10-2. Maka, 2,47 x 10-5 mm. Lalu untuk yang D disini, yaitu satuannya dalam bentuk meter. Berarti harus kita kalikan dengan 1000 atau 10-3. Yaitu 2,47 x 10-7 mm. Kemudian untuk yang kilometer. Disini kilometer harus turun sebanyak 6 tangga. Maka kita kalikan dengan 10 pangkat 6, yaitu 2,47 x 10-8 mm. Disini kita lihat yang paling besar adalah yang ada di visaban E. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.